berita Indonesia link beritanya orang Indonesia jangan lupa subscribe ya gini mas ya kalau untuk perkara-perkara percayaan untuk nama tolong disamakan sebagaimana yang telah disampaikan tadi disini Hai CMM melawan SPU dan itu ya terdapat dalam registr perkara berdasarkan negara negeri Jakarta Selatan berdasarkan SPB yang ada itu perkara itu aku masuk pada hari Kamis tanggal 15 Juni tahun 2021 terdapat di tempat yang ada negeri Jakarta Selatan tetangga itu tadi dengan nomor perkara 614 PTG 2021 PNK Kota Selatan untuk sidang pertamanya yaitu pada hari rapor tanggal 11 Agustus tahun 2021 dan untuk putusannya ini sudah dipudus pada hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021 yang mana untuk Majlis Hakim dalam perkara tersebut adalah Bapak Martison Raja Nambukum anggota Majlisnya Bapak Harir Priyadi SHMH dan Bapak Pantara penggantinya adalah Bagus Setiawan Eko Suryono SHMH perlu kami sampaikan bagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa perkara tersebut dari register nomor 614 PTG 2021 PNK Kota Selatan telah diputus oleh Majlis Hakim tersebut pada hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021 yang amar putusannya pada ini yang dikabulkan ya untuk lengkapnya akan kami baca Tentang Mengadiri 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir 2. Mengampulkan bugat atau penggugat untuk seluruhnya dengan perset 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana tertatat dalam kutipan Akkel Perkawinan Nomor 5103 KW Sebagai mana tertatat dalam kutipan Akkel Perkawinan Nomor 5103 KW 1.01.2016 0.03 kali maksudnya 1.001 Dan 10 November tahun 2016 Yang ditetapkan oleh kantor minas keperlukan dan terang sivil putus karena percerian 4. Menyatakan tergugat untuk petang jawab Dan membantu dalam pembelian pendidikan Kesehatan dan kebutuhan lain Anak-anak hingga Dewasa sebesar 30 juta rupiah Setiap bulan dikirimkan ke Rekening BCA Dengan nomor 17813 64334 Atas nama Selin Pepa Ngelista 5. Memerintahkan panitra pengadilan kejahatan selatan Atau penjabat lain yang ditujuk untuk itu Untuk mengirimkan satu risalina putusan ini Yang telah mempunyai kuat dan hukum pekat Tanpa matri kepada 1. Pejabat suku dinas keperlukan dan perjalanan sivil putar administrasi Jakarta Selatan 2. Pejabat dinas keperlukan dan perjalanan sivil Kabupaten Pandung Untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk itu 6. Memerintahkan kepada penggugat Untuk melaporkan percerian ini Paling lambat 6. Hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap kepada Suku dinas keperlukan dan perjalanan sivil putar administrasi Jakarta Selatan Untuk dicatat kepada registrasi Jakarta Percerian Dan diterbitkan putipan atau perceriannya 7. Menghukum terbuka untuk membayar seluruh biaya yang tibur dalam perkara Sejumlah 785.000 rupiah Ya, itu amat putusannya Untuk dalam perkara nomor 6.14 BDDK 2021 PM Jaksel Ada yang boleh sampaikan lagi? Yang tanya-tanya Itu bisa ngedownload putusannya itu ya Oke mas, selain biaya tadi Seperti apa? Itu amatnya seperti itu tadi Yang sudah kami sampaikan Nanti bisa di Ini kan direkam oleh Mas-mas semuanya Kembali semuanya Nanti bisa didengar Sampai jumpa di video selanjutnya